Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman kali ini kita kedatangan sebuah mesin cuci dua tabung ya yang manual ya jadi ini kerusakannya itu timer untuk menjalankan cuci itu rusaknya saat diputar dibalik lagi teman-teman karena kita mengganti dengan yang baru ya karena kok kita baru pertama di dalamnya itu agak rumit teman-teman ya bagusnya kita beli aja harganya sekitar Rp50.000an ya jadi ini yang sebelah kiri itu yang baru kita ganti yang kanan dua nama ya bawaannya aslinya begitu ah di sini terjadi perbedaan kabel teman-teman ya tapi eh nampak ada pemisah ya yang paling kanan itu ada dua dan beli kiri ada empat kabel teman-teman ya nah ini yang baru ini teman-teman kebetulan sudah saya pasang ya untuk menghemat atau mempersingkat video ya Nah jadi nah disini saya akan urutkan ya ke mana nanti sambungnya ya supaya teman-teman nanti jika ingin mengganti sendiri jadi lebih lebih mudah saja ya jadi tidak takut salah pasang nah jadi teman-teman kalau jangan atas dengan susah atau jangan galau jika menemukan eh kabel beda warna seperti ini ya Nah ini kita urutkan yang kabel yang pertama itu coklat ya yang teman yang baru ya coklat itu dia terhubung dengan dengan coklat juga teman-teman ya dengan coklat dia langsung menuju ke bawah ya Nah itu dia langsung ke DC PLN ya yang selnya ya Hai kemudian kedua warnanya abu-abu ya warna abu-abu kita telusuri dia langsung tersambung dengan hijau teman-teman ya dia masuk ke sini ya itu sakar untuk buang air buang air yang tidak di dalam kemudian untuk tombol pencician apa berat dan ringan ya kemudian kabel yang ketiga yaitu kuning yang dari temer yang baru kita sambungkan dengan yang warna oranye teman-temannya oranye oranye dia sepertinya juga menuju ke bawah ya ini kabel oranye biasanya untuk untuk putaran ya karena kalau musim sini kan dia putar ke kiri dan putar ke kanan teman-teman ya salah satunya dia di kabel oranye kemudian selanjutnya kabel merah dari temer yang baru kita beli dia terhubung langsung dengan kabel kuning ya kabel kuning ini bekas potongan temer yang bawaan teman-teman yang sudah kita potong ya jadikan tersesatkan kabel yang sudah putus-putus begitu ya ini kita sambung inilah yang satu lagi yang fungsinya itu untuk putaran ya jika yang tadinya itu ke kanan dan yang ini itu ke kiri dia soalnya aja menuju ke bawah teman-teman atau menuju ke dinamunya ya jadi teman-teman kalau salah pasang nanti mesinnya tidak jalan normal ya malah bahaya juga nih kemudian dari temer baru ada warna coklat juga ya ya terhubung dengan warna apa nih warna hijau keputihan mungkin ya hijau keputih-putihan ya Nah dia terhubung kemari ya kesaklar untuk apa selektor selektor pencisian ringan dan berat ya kemudian yang lanjut lagi eh biru dari temer yang baru kita beli ya dia terhubung dengan violet eh nah juga dia masuk kemari teman-teman di saklar selektor tadi ya nah ini bekas yang udah kita potong karena kita bawa untuk mencocokkan di toko ya biar yang lebih jelasan jika teman-teman ingin buat bisa buat harus begini nanti buka mesinnya potong dan bawa beli ya biar lebih pas ya nah beginilah warna kabelnya kabelnya beda teman-teman tapi pemisahnya itu ada di kanan dua dan di kirinya ada empat ya itu karena yang lama begitu dan yang baru kita beli juga begitu dipisah ya nah itu dipisah ya jadi teman-teman jangan salah sambung nanti oke oke sekarang kita coba ya jangan kita pasang dulu kita coba dulu udah bekerja normal atau tidak semesin ini ya nanti kalau memang sudah normal kita tes semua baru kita pasang seperti semula ya agar nanti tidak capek bongkar-bongkar ini oh ya nanti kebetulan nih video tadi yang nggak saya rekam masa buka ya karena buru-buru ya teman-teman kalau buka nanti langsung aja dia ada ada baut di belakang ada tiga buka itu kemudian tarik ke atas kemudian yang bagian depan sini dia ada semacam klip aja nggak ada baut memang dia lengket cuman di apa ditarik pelan-pelan dia akan kebuka nanti untuk mengambil teman nah itu yang sudah berlubang sudah diambil jadi nanti teman-teman potong aja langsung bawa ke tukur 4 pembeliannya supaya lebih mudah ya nih kita coba tes dulu mudah-mudahan dia normal ya ini agak sesah dikit nih karena akan saya nggak ada kawan jadi saya pegang HP sembari saya putar ini untuk kasih on-nya ya ini pencucian teman-teman ya Nah sudah saya putar nah langsung ya terkoneksi ya putar satu nah ini kebalikannya ini di selektor normal teman-teman ya bukan yang berada di yang normalnya kita coba lihat dulu ada kendala atau tidak nah itu normal tadi ya nah ini sudah saya sekatih mati ya sekarang kita coba di yang berat ya Nah kita putar Nah itu yang di yang beratnya ya kena di yang berat nih putarannya lebih lama ketimbang yang tadi ya ini kita kasih hidup cucinya nah udah hidup kita bandingkan untuk mana dengan tadi ini lebih lama putarannya dulu teman makanya dibuat selektor gitu ya supaya kita tengah pilih nanti keputusan kita seperti apa ya Nah dia tetap sama seperti tadi ya putar kiri dan putar ke kanan begitu terus-menerus teman-temannya itu normalnya putaran mesin cuci ya baik itu yang manual dua tabung atau yang otomatis ya nah jika kita anggap sudah normal lalu kita melanjut ke apa ya ke proses pengeringnya ini ya jangan nanti agar kita ganti ini imbasnya ke pengering ya mau mengajar nggak ada masalah di pengering jadi pengering itu berfungsi secara normal ya tidak ada kendala apapun nah sekarang kita tutup karena kondisinya kalau terbuka dengan teman-teman menghidup teman-teman ada ada otomatis ya di pintu bukanya itu di atas ini tutup kita putar itu ada getaran menandakan dia berputar teman-teman ya karena teman-teman nggak bisa lihat karena kalau kita buka dia langsung mati Hai sesudah tes itu dah berfungsi ya Hai 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 Hai